Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Kopral Sport Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara merubah teks menjadi suara dengan menggunakan extension dari Chrome Gimana caranya? Ikutin terus, pantangin terus channel ini Oke guys, yuk kita check it out aja di tkb, oke Oke, sebab support kita langsung aja, kita masuk aja ke google Kita ketik Readme Chrome Extention Readme Chrome Extention Kita klik aja Nah, disini telah muncul readme take to speech DTS Oke guys, langsung kita klik aja Setelah itu, setelah muncul menu ini Kemudian kita add atau tambahkan ya Add to Chrome atau tambahkan Chrome Kita klik add to Chrome Nah, disini juga ada menu ya Add to add readme to take to speech Disini kita tambahkan add to extension Oke, kita tunggu guys Dia lagi check Dia lagi check Oke Setelah Kita tambahkan Chrome ya Nah, disini apa namanya tuh Si read text to speech DTS Lambangnya seperti ini Lambangnya Lambangnya seperti ini Kemudian kita klik aja ya Lambangnya seperti ini Kita klik Dia muncul Seperti ini Lambangnya Kemudian kita bisa buka Langsung aja klik ya Ini ya Redminya kita Kita klik Kita muncul Setelah itu Disini Kita bisa input text secara manual Ataupun kita bisa Copy paste Copy paste Apa namanya tuh yang akan kita Rubah dari text Menjadi suara Atau kita Kita bisa Memumpulkan data Kita input Kita masukkan ke sini Oke, sebelum itu Kita coba setting dulu ya Di sebelah kanan ini Ada kayak semacam Roda gigi Kita klik Nah, disini Kita pilih ya Untuk idinya Kita setting Kita setting Untuk perbahasa Indonesia Ya Perbahasa Indonesia Kita cari Nah, disini Disini ada ini ya Ada Indonesia Ada anak Indonesianya Ada juga suara benyamin Dan ada suara kistoper Coba kita Apa namanya tuh Kita pilih Yang Indonesia Suara kistoper Kita udah pilih Suara kistoper Nah, ini Untuk pengaturan Pitch-nya ya Kontrol suaranya Apakah dia bisa Cepat atau lambat Ini disini Bukan cepat lambat Jadi, ritme Ritme dari suaranya Itu bisa Lambat Ataupun bisa cepat Ini untuk pengontrolan suaranya Disini Kita bisa Apa namanya Kita atur suara Suara volume-nya Disini saya menggunakan 100% 100% aja Seperti ini ya Kita copy Kemudian kita Paste disini ya Nah, itu Setelah itu Baru kita Coba Dengan menggunakan Tanda play Halo sobat Selamat datang Di channel ini Di video kali ini Saya akan membuat Tutorial mengenai Cara merubah Teks menjadi suara Dengan menggunakan Extension dari Chrome Bagaimana caranya Bagaimana caranya Ikuti terus video ini Oke guys Itu suara dari Christopher ya Sekarang kita coba Suara dari Benjamin ya Suara Benjamin Bagaimana caranya Bagaimana caranya Ikuti terus video ini Oke guys Itu apa namanya Suaranya Dia Standar ya Lambatnya standar itu Dia tidak cepat Dia tidak lambat Misalkan kalau saya Akan merubah menjadi Ke angka 1,2 ya Perubahnya seperti apa Oke kita cek Lagi guys Halo sobat Selamat datang Di channel ini Di video kali ini Saya akan membuat Tutorial mengenai Cara merubah Teks menjadi suara Dengan menggunakan Extension dari Chrome Bagaimana caranya Ikuti terus video ini Jadi kalau kita Merubah ini Jadi 1,2 Otomatis Gaya bicaranya Itu Dia akan lebih cepat Tapi misalkan Kalau kita Apa namanya itu Kita Turunin ini Settingnya sampai 0,7 Kita coba lagi cek Halo sobat Selamat datang Di channel ini Jadi dia agak Lemas ngomongnya Saya akan membuat Tutorial mengenai Cara merubah Teks menjadi suara Dengan menggunakan Extension dari Chrome Nah sekarang kita coba Dia kecepatannya 1 Saya ubah lagi nih Intonasinya Intonasinya saya ubah Jadi 0,7 Atau 0,7 ya Intonasinya Intonasi suaranya Kita cek Halo sobat Selamat datang Di channel ini Di video kali ini Saya akan membuat Tutorial mengenai Cara merubah Teks menjadi suara Dengan menggunakan Extension dari Chrome Oke guys Jadi suaranya itu Agak serak-serak Basah ya Jadi Ini pengaturan suara Pitch control Dari ini ya Suara ya Seperti itu Jadi Saya biasanya Menggunakan Formasinya Settingannya ini Kecepatannya 1 Untuk Kecepatannya 1 Terus untuk Intonasi suaranya Juga 1 Dengan menggunakan Volume suaranya 100% Sekarang kita coba ya Suara yang lain Suara dari Suara anak ya Suara anak Suara anak Indonesia Anak Suara anak ya Kita Tes Seperti apa Suara anak Halo sobat Selamat datang Di channel ini Di video kali ini Saya akan membuat Tutorial mengenai Cara merubah Teks menjadi suara Dengan menggunakan Extension dari Chrome Bagaimana caranya Ikuti Terus video ini Oke guys Itu agak Lumayan bagus juga Suara Dari Anak ya Jadi Suaranya agak lembut Juga agak bagus Kita Kita bisa Apa namanya tuh Merubah-rubah Ininya ya Merubah Kecepatan suara Ataupun merubah Beats Kontrol suara Seperti itu guys Jadi Biasanya saya juga Menggunakan ini ya Untuk Membuat video Di youtube Untuk di upload ke youtube Saya menggunakan Ini Redmi Dari Extension Chrome Karena ini Apa namanya itu Dia tidak terbatas Sampai 5000 karakter Karakter 5000 karakter Kata itu Dia bisa Bisa nampung Jadi Lebih bagus Apa namanya itu Untuk Aplikasi Untuk Merubah suara Teks Menjadi Suara Ini ya Suara Teks Dirubah menjadi Suara Jadi Lebih baik Anda Menggunakan Readme Dari Extension Chrome Karena ini Gratis Kita bisa Apa namanya itu Bisa Bisa bikin Ataupun Limit Untuk Ini Dia Tata Terbatas Jadi Alangkah Bagusnya Anda Memakai Readme Dari Extension Chrome Ini Gratis Ini Dari Chrome Sendiri Dia Yang Membuat Sendiri Guys Oke guys Begitu Aja Tutorial Tutorial Yang Saya Bikin Jadi Tutorial Untuk Hari Ini Saya Membuat Tutorial Mengenai Cara Merubah Suara Teks Menjadi Cara Maksudnya Merubah Suara Merubah Teks Menjadi Suara Jadi Apabila Kita Malu Malu Dalam Artian Malu Jadi Kita Suaranya Agak Jelek Atau Malu Kita Bisa Menggunakan Suara Robot Seperti Ini Disebutnya Suara Robot Tapi Bisa Suaranya Bisa Bisa Natural Kalau Kita Bisa Tahu Cara Menyetting Oke Guys Kita Aja Saya Oke Satu Lagi Ini Karena Ini Apa Nama Itu Direkam Kelemahannya Cuma Satu Ini Guys Saya Lupa Jadi Kelemahannya Satu Jadi Ini Harus Direkam Direkam Menggunakan Saya Biasanya Menggunakan Ini Camtasia Camtasia Studio Saya Menggunakan Camtasia Versi 9 Menggunakan Menggunakan Jadi Apa Namanya Itu Si Suara Ini Kita Rekam Menggunakan Camtasia Seperti Ini Nah Disini Saya Perlihatkan Ini Saya Merekam Terima Setelah Selesai Merubah Teks Miri Suara Kita Bisa Stop Dan Kita Bisa Lihat Hasil Seperti Apa Guys Coba Itu Aja Saya Masih Tahu Jadi Saya Menggunakan Ini Secara Langsung Menggunakan Apa Namanya Camtasia Versi 9 Seperti Ini Untuk Namanya Itu Merekam Suara Dari Apa Merekam Suara Teks Menjadi Suara Merekam Teks Menjadi Suara Kebalik Oke Guys Itu Aja Jadi Kita Lihat Seperti Apa Kita Cek Untuk Hasil Lengkapnya Bisa Anda Lihat Di Video Saya Oke Guys Itulah Tutorial Dari Saya Mengenai Cara Merubah Teks Menjadi Suara Untuk Backzone Suara Video Semoga Bermanfaat Buat Sobat Pantengin Terus Channel Ini Dan Ikutin Terus Channel Ini Untuk Mendapatkan Informasi Hal-hal Yang Menarik Mengenai Sepertar Youtube Ataupun Olahraga Ataupun Segala Macam Oke Guys Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Check it out Now Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax